Pengadilan Negeri TPKOR Palangkaraya menggelar kembali sidang dugaan korupsi mantan Bupati Kapuas Ben Brahim dan istri Ari Egahni. Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim TPKOR PN Palangkaraya pada selasa 12 Desember. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Ben Brahim dengan pidana penjara selama 8 tahun 4 bulan, sementara Ari Egahni dituntut pidana selama 8 tahun penjara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltang Panggan. Silahkan rekan Panggan. Ya baik, terima kasih May. Betul bahwa PN TPKOR Palangkaraya menggelar kembali sidang dugaan korupsi mantan Bupati Kapuas Ben Brahim dan juga istrinya Ari Egahni. Yang mana sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim TPKOR Pengadilan Negeri Palangkaraya pada selasa 12 Desember 2023. Yang mana sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Ben Brahim dengan pidana penjara selama 8 tahun 4 bulan, sementara Ari Egahni dituntut pidana selama 8 tahun. Keduanya dinai bersalah melanggar pasal 12 huruf F besar, jumto pasal 18 undang-undang tipikor, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, jumto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Yang mana JPU KPK menuntut masing-masing sebesar 500 juta subsidir pidana kurungan 6 bulan. Ketua Majelis Hakim Ahmad Petensili pun menetapkan bahwa terdakwa Ben Brahim dan juga Ari Egahni bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Yang mana kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ben Brahim akan menerima hukuman pidana kurungan selama 5 tahun dan denda sebesar 500 juta subsidir pidana kurungan 3 bulan. Lalu menjatuhkan pidana pokok terhadap Ari Egahni dengan pidana kurungan selama 4 tahun dengan denda 500 juta subsidir pidana kurungan 3 bulan. Yang mana Ahmad Peten juga membacakan putusan pidana tambahan kepada terdakwa Ben Brahim berupa uang pengganti kerugian. Yang mana uang pengganti kerugian senilai 6.591.326.363 rupiah yang harus dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan mendapatkan penguatan hukum tetap. Yang mana Ketua Majelis juga mengatakan apabila uang pengganti tidak dibayarkan maka aset yang disita akan dilelang sebagai uang pengganti tersebut. Hal tersebut dilakukan karena terdakwa Ben Brahim tidak memiliki harta benda yang cukup maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Ben Brahim dan juga Ari Egahni berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani sidang. Dan terakhir dirinya pun menjelaskan terkait pengurangan penahanan terhadap Kedua Terdakwa Ben Brahim dan juga Ari Egahni. Pengadilan juga menetapkan pelaksana penahanan para terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan selama para terdakwa berada dalam masa tahanan. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Jainu Rofik, menghormati keputusan hakim atas kasus tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kedua Terdakwa. Masalah penuntutan hukuman, karena kemarin JPU KPK menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 8 tahun, 4 bulan, dan juga 8 tahun. Usai sidang hakim memutuskan terdakwa Ben Brahim dengan hukuman 5 tahun penjara dan juga Ari Egahni 4 tahun kurungan penjara. Yang mana Jaksa mengatakan terdapat selisih 3 tahun atas tuntutan awal terhadap terdakwa Ben Brahim dan juga 4 tahun terhadap Ari Egahni. Yang mana selisihnya pun cukup jauh, maka pihak dari JPU KPK akan pikir-pikir dulu serta diskusikan dengan tim JPU untuk mengajukan upaya hukum ke depannya. Dan Jainu Rofik juga berfokus pada 7 hari ke depan untuk mengenai putusan yang telah dijatuhi oleh hakim lebih ringan dari tuntutan yang diajukan. Yang mana pihaknya pun fokus kepada kedua terdakwa meski sudah diputuskan, masih ada upaya pikir-pikir dulu dalam kasus tersebut dalam seminggu ke depan. Yang mana senada dengan Jaksa KPK, kedua terdakwa Ari Egahni yang diponis sah dan meyakinkan makhluk tindak pidana dari tim penasihat hukumnya pun memberikan jawaban selesai ponis tersebut. Yang mana kedua terdakwa ini dinyatakan bersalah atas kasus suap dan juga gratifikasi. Dan mengatakan bahwa penasihat hukum dari kedua terdakwa menghormati putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim. Ada pun hal yang dipertimbangkan menilai fakta persidangan, ada beberapa yang tidak pendapat dengan pihak penasihat hukum. Yang mana saat disuguhkan dalam nota pembelaan ataupun peledoy. Yang mana Reginaldo pun melihat persidangan dari sisi keseluruhan dan dipertimbangkan terutama pada aset yang disita yaitu rumah yang berada di Jakarta. Yang mana pihaknya pun berterima kasih dan juga mengapresiasi putusan dari Majelis Hakim bahwa aset rumah akan dikembalikan kepada pemiliknya. Yang mana kakak dari terdakwa Arya Gahni. Dan kemudian jika diukur pasal yang didakwakan, pihak penasihat hukum pun membuka mata terhadap tuntutan yang ditujukan kepada kedua terdakwa. Yang menjelaskan bahwa ancaman minimal pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua terdakwa ini, minimalnya 4 tahun dan maksimalnya 20 tahun hingga seumur hidup. Dan ponis hukum kedua terdakwa sudah masuk dalam ancaman hukuman paling minimal. Dan terkait keputusan Majelis Hakim, sikap para terdakwa dan tim penasihat hukum pun akan menggunakan waktu seminggu untuk pikir-pikir dulu terkait putusan ataupun ponis hukum yang dijatuhkan. Dan artinya dalam 7 hari ke depan maksud saya, penasihat hukum Ben Brahim dan juga Arya Gahni mengatakan akan menyatakan sikap akan banding atau menerima putusan tersebut. Berikutnya yang dapat saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan pangkan atas laporan Anda dan tribuner. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penasihat hukum Ben Brahim berikut tayangannya untuk Anda. Baik, pertama-tama kita sudah mendengar dari seluruh pertimbangan hukum dan ponis pada putusan pada siang hari ini. Pertama-tama kami selaku penasihat hukum dari Bapak Ben Brahim S. Bahad dan Arya Gahni, kami menghormati putusan yang sudah dijatuhkan pada hari ini oleh Majelis Hakim. Padahal memang dalam beberapa hal terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam menilai fakta-fakta persidangan, tentu kami melihat ada beberapa yang memang tidak sependapat dengan pandangan kami yang sebagaimana sudah kami suguhkan dalam nota pembelaan Kledoy kemarin. Namun ketika kita melihat bahwa dari sisi keseluruhan pertimbangan terkait seperti beberapa aset yang disita, yang paling terutama adalah rumah Jalan Hang Coba Jakarta, kami berterima kasih dan mengapresiasi dari putusan Majelis Hakim yang menyatakan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.